Selama ini laut dianggap enteng Laut dipandang sebagai yang memisahkan pulau-pulau Bangsa Indonesia memunggungi laut Sekarang muncul kesadaran yang makin kuat bahwa laut adalah Potensi terbesar Indonesia Ada yang pernah membuat estimasinya bahwa Kekain laut di Indonesia itu berapa ratus Berapa ratus juta USD atau berapa gitu Tapi angka persisnya lupa Tapi ya Tapi apa intinya sih Kekayaan itu sebenarnya sesuatu yang tidak ternilai Karena itu Selain menjamin ekonomi Tetapi juga menjamin kelangsungan hidup masyarakat Dari sama-sama Merauke Indonesia memiliki garis pantai terpanjang keempat di dunia Memiliki potensi luar biasa besar di laut Laut sebagai sumber daya alam Terdiri dari ikan Dan juga sumber daya mineral lainnya Memasuk juga minyak dan gas bumi Indonesia ini kan Kalau gak salah Lebih dari setengah populasinya Itu masyarakat yang tinggal di daerah pesisir Tinggal di daerah pesisir berarti tinggal di daerah pinggir pantai Ya it's logical kalau misal Most of them adalah fishermen Itu mungkin orang-orang yang bergabung berdekaan Dan kesesurannya adalah fishermen Yang eksportir seafood Produk itu Cina, Thailand, Indonesia Kayak yang tadi Grace bilang Resources terbesar untuk perikanan Itu di kita di antara tiga besar ini Tapi kenapa tiga besar ini yang Apa namanya yang Kenapa Cina dan Thailand yang berada di atas kita Kenapa tiba-tiba Maksudnya Where did they get the resources Tapi kita bisa bilang Kita mengekspor Tuna Tuna Tongkol Cakalang Tuna Tongkol Cakalang juga yang One of the top exporters Tapi kita ada Yang ironinya adalah Kita kalah Kita bahkan gak Sekuluh besar di dunia Menjadi eksporter ikan Padahal kita di dunia Kita penghasil ikan kedua terbesar Setelah Cina Tapi kita gak bisa ekspor ikan I don't know Is it our citizens yang terlalu banyak Jadi ngasih makan 250 juta gak cukup Sampe buat ekspor gak cukup Atau kita penghasil ikan yang banyak Tapi yang ekspor bukan negara kita sayangnya Itu gak akan dibawa ke negara lain Negara lain yang jadi ekspor Ilegal fishing itu sebenarnya Lebih banyak Atau sebagian besar Dilakukan oleh nelayan-nelayan yang memang Bukan menjadi hak dia Untuk menangkap di wilayah perairan tersebut Itu makanya Kenapa disebut illegal fishing Kita akan melakukan penegakan hukum yang kerap Kepada Pencurian ikan Termasuk mengeksekusi Undang-undang nomor 45 Tahun 2009 Gila Ya itu penenggelaman kapal Jadi sudah pulau nemun Sudah di Announcement Bahwa kalo anda mencuri Kau sendiri hukumannya Kan gitu toh Illegal fishing in general Sebenernya Illegal fishing itu Dierive from the term Illegal Unreported Unregulated Fishing Atau yang lebih dikenal dengan IUUF Berdasarkan terminologinya FAO Jadi IUUF itu datang dari FAO Dan dari FAO tentunya Adalah term yang disetujui oleh Many countries sebagai Apa yang dimaksud dengan IUU fishing Kalo IUU Illegal nya itu Basically adalah Menangkap ikan Dengan Melanggar hukum negara tersebut Misalnya Tidak ada izin Jadi dia melanggar Menangkap ikan tanpa izin Atau Izinnya palsu Atau bisa juga dia Menangkap ikan dengan cara-cara Yang bertentangan dengan hukum yang berlaku Di negara tersebut Atau di wilayah perikanan tersebut Misalnya Dia menangkap ikan dengan Bom ikan Atau dengan Pair troll Cantrang yang dilarang oleh pemerintah Nah Itu artinya Illegal Fishing Illegal Fishing itu sekarang sudah Luas bukan hanya sekedar Illegal Fishing Tapi juga menjadi Crimes Atau Fisheries Crimes Nah FAO itu Menentukan Terms Illegal Unreported Unregulated Fishing Illegal nya masih bisa Dipahami Tapi untuk Unreported mungkin masih bisa Unreported itu artinya Tidak melaporkan Hasil tangkapan kepada pemerintah Yaitu logbooknya salah Atau logbook yang diberikan Tidak sesuai dengan hasil tangkapan ikan Yang sebenarnya Nah itu Unreported Kalau unregulated ini Area abu-abu ya Dimana Unregulated artinya Menangkap ikan Di daerah yang belum Diatur oleh hukum manapun Jadi Karena belum diatur Mereka sembarangan Menangkap ikan di daerah tersebut Nah Tapi Illegal Fishing ini Bergerak ke Fisheries Crime Seperti misalnya kalau tidak salah Di Argentina Di kasus yang pernah kita tanganin Yang Melibatkan kapal Cina Kapal berbendera Cina Yang namanya Huali Huali 8 Itu Ditangkap karena Illegal Fishing Dilakukan di perairan Argentina Itu hanya karena Yang tadinya Dia beroperasi Di yang wilayah Unregulated Which is itu sebenarnya Gak boleh Tapi Dia melibatkan sedikit Masuk ke perairan Argentina Tanpa izin Maka itu Ditangkap karena Illegal Fishing Itu untuk yang Unregulated Tapi kira-kira Gambarannya seperti itu Kemudian untuk Apa namanya Fisheries Crime Fisheries Crime Jadi Berdasarkan pengalaman kita Selama satu setengah tahun ini Dari yang Satgas sebelumnya Itu yang dibawah Ibu Menteri Susi sendiri Kemudian sekarang Ditingkatkan Jadi Satgas Dalam laku Presiden Itu kita temuin Ternyata Ada pelanggaran-pelanggaran lain Selain dari Illegal Fishing Yang dilakukan oleh Kapal-kapal ikan itu Misalnya Kapal ini Menangkap Selain tanpa izin Tapi juga Ternyata Menggunakan Board members Fishing Cruise Yang ternyata Korban perdagangan orang Ini berasal dari Thailand Dari Myanmar Dari Cambodia Dari Laos Kemudian selain itu Selain perdagangan orang Ternyata mereka juga Diperlakukan secara Tidak layak Di atas kapal itu Jadi perbudakan Ada di situ juga Jam kerja yang Gak manusiawi Lingkungan kerja yang Gak manusiawi Akses-akses mereka Untuk komunikasi Dan kebutuhan Mereka juga Dibotasi Di atas kapal Itu kan udah termasuk Dalam pelanggaran HAM Dalam entor perbudakan Saya pikir ya Kita sangat serius Tidak pernah mundur Satu langkah pun Terhadap Apa namanya Penindakan Itu bukti nyata Bahwa Satgas 115 Sangat serius Kemudian juga Ada beberapa temuan Ada juga Penyelendupan Yang dilakukan di atas kapal ikan Jadi ternyata Bukan cuma nangkep ikan Tapi mereka juga Menyelendupkan Misalnya Minuman keras Satwa terlarang Misalnya Bu Susi sering bilang Kalau di atas kapal ikan Itu kita sering menemukan Belung kakak tua Dan belung cendrawasih Di atas kapal ikan Yang kalau misalnya Pernah baca di koran Belung kakak tua Dimasukkan dalam Betulakua Bagaimana caranya Bisa masuk ke Betulakua Atau di koran Ada beberapa kasus Ternyata Di bawahnya Tombokan ikan Yang udah dibekukan Itu ada Trenggiling Yang langsung Derekspor ke Cina Jadi sekarang itu Kita bukan hanya Mengerjakan illegal fishing Dan bukan cuma Menggunakan Terminologi illegal fishing Tapi juga Kejahatan perikanan Mencakup semuanya Dampaknya terhadap Environment apa Tentunya Stok ikan Kalau misalnya Ini tidak disikapi Dengan baik Stok ikan Yang ada di laut Itu akan Habis Dalam Kurun waktu tertentu Ketika memang Tidak Tidak diatur Atau tidak Tidak dilakukan Penegakan hukum Untuk Tindakan illegal fishing ini Karena kita tahu Karena kita tahu bahwa Sumber daya ikan sendiri Dia meskipun Renewable resource Tapi dia punya Karakteristik biologis Yang berbeda-beda Ada ikan yang Dia pertumbuhannya Cepat Ada yang lambat Dan biasanya Pertumbuhannya lambat Ini dia cenderung Memiliki Atau bisa Melahirkan keturunan Itu sedikit Nah ini yang kadang Seperti contohnya EU EU ini Kalau misalnya terus Dieksploitasi Tanpa ada aturan Tadi yang Unregulated fishing tadi Itu bisa Mengakibatkan Stoknya Terus berkurang Dan mungkin Sampai mencapai Kepunahan Di Indonesia itu Nah itu kalau Kalau ditangkap Nelayan lokal Tanpa aturan pun Itu akan terjadi Seperti itu Apalagi kalau misalnya Ada praktik Illegal fishing Yang dilakukan oleh Bukan nelayan Dari Dalam negeri kita Environmentally ini Merupakan concern Bagi kita Karena Fish stocks Itu Menurut data FAO 90% Mengalami penurunan Dulu Dulu sekitar tahun 70an Kita itu Punya Cadangan Makanan ikan Cadangan Makanan dari ikan Ikan ya Itu sekitar 90an Persen lebih Sekarang Kita cuma punya 60% Atau bahkan Mendekati 50% Itu udah setengahnya loh Maksudnya Dan nanti kita bahkan We're facing Food security threat Misalnya Ketika kita Nggak bisa makan Di dunia ini Yang Depend on Food Sorry Depend on fish As their food As their livelihood As mata pencaharian Yang lain Itu ada sekitar 3,1 miliar orang Sekarang kan Di Di dunia Kita punya 7 miliar lebih kan Jadi setengahnya Depend on Oceans Tapi ketika Kita Fish stocks Depend on Mereka semua pada Ya you know Kita Ketika kita Nggak ada makanan Pasti akan terjadi Apa Perang Atau misalnya Pada rebutan Untuk sumber daya Alam itu Nah ini juga Pengaruh ke Soberanity Nanti National stability Karena They're coming for it Nah Lalu Environmentally ini Contohnya seperti di Indian Ocean Coba nanti lihat Di Indian Ocean 94% Dari Yellowfin tuna Kita Sudah overfished Artinya Nanti By 2020 2020 Kita Mungkin aja Nggak bisa lihat Yellowfin tuna lagi Di beberapa Area Laut Di Indian Ocean Di Samudera Hindia Bahkan sekarang Di Afrika Yang lebih parah Ada beberapa Jenis spesies ikan Yang sudah punah Jadi kita nggak bisa Lihat itu lagi Nah itulah Betapa Secara environment Illegal Fishing ini Dan juga Fisheries crime ini Depleting our fish stock Apa Nambahin 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 Untuk Contoh gampangnya Gimana Kalau misalnya Ocean itu Udah Mati Gitu ya Mungkin bisa di Google Sebagian dari Grip Dari Dari Ekonomi Indonesia Harusnya Lebih besar Dandingkan dengan Filipina Misalnya Dua puluhan Persen Sumbangannya Maritim Tapi ini Udah mati Yang lebih luas Dua puluh Tsenan lebih Jepang Juga begitu Tiongkok Terus Memperkok Sumbangan Sektor Kelautan Kemaritiman Ini bagi Perekonomian Dari Medical values Waktu itu Kita nge-refer ke Datanya World Bank Yang mana Illegal Fishing ini Udah merugikan Indonesia Sebanyak 20 miliar Dolar Pertahun Dolar Amerika Pertahun Bisa dilihat World Bank Tadi sudah disampaikan Secara Skala nasional Sekitar 20 miliar US dollars World Bank Juga merilis Laporan Di tahun 2015 Kalau gak salah Itu namanya Sunken Billions Jadi sekitar 80 miliar US Sudah Wasted Karena Tindak Pidana Perikanan ini Dan juga Karena illegal fishing Di seluruh dunia I think The biggest problem Will affect them Itu Bayangin Kalau misalkan Kalau gede Ngambil ikan-ikan itu Dan Sebanyak itu Di tengah laut Dimana Ikan-ikan yang Sampai ikan-ikan Yang di pesisiran Itu udah Sampai ketarik semuanya Bayangin ke mereka Itu kayak gimana Dampaknya Berarti kan mereka gak bisa Ngambil ikan lagi Dari situ Nah ini Impactnya ini Juga didukung Sama data yang keluarnya Dari badan prosen statistik Dalam waktu 10 tahun Dalam jangka waktu 10 tahun Dari 2003 Sampai 2013 Rumah tangga nelayan Di Indonesia Itu berkurang 50% Dari yang tadinya 1,6 juta Menjadi laporan ratis 1 juta Either mereka terindah Ke daerah lain Untuk Apa namanya Menjadi pekerjaan lain Ya tau mereka Emang gak bisa ngapa-ngap lain Aje sekarang Itu untuk Social Impact Cara sosial Udah tau Dari 1,6 Turun menjadi 8 juta Dan Bukan hanya itu Sebenernya Lebih Kalau misalnya Kita menilai Kedalam lagi Yang paling kasian adalah Nelayan-nelayan kita Ketika mereka Menangkap ikan Di tengah laut Kadang mereka gak bisa Menangkap ikan Karena ada kapal gede Yang pakai Alatnya Troll Atau Whatever Unsustainable gears That they're using Itu Justru Hampir Menabrak Atau Membahayakan Kapal-kapal nelayan Yang kecil-kecil Yang ada di sekitarnya Karena kalau kapal besar Pasti dia Ombaknya gede Lalu Apa Jaringnya gede Yang juga Nanti bukan hanya Membahayakan Keselamatannya Ikan ya Tadi Sustainable Tapi juga Nelayan-layan yang di sekitarnya Akhirnya Lari semua Nelayannya Nah Dengan begitu Sudah cari ikan susah Harus ke tengah laut Mereka di tengah laut Ketemu kapal yang lebih gede Dengan menangkap Dengan cara yang illegal Mereka gak punya mata pencahara yang lagi That's why Menurun Tadi Yang Januar sampaikan Oleh karena itu Di era pemerintah sekarang Pemerintah bertekad untuk Pemenanggakan kedaulatan Kita di laut Kapal-kapal asing Yang tidak berizin Itu tidak dibolehkan Beroperasi di Indonesia Tidak boleh menangkap Ikan di Indonesia Yang boleh menangkap Ikan di Indonesia Adalah Nelayan Indonesia Perusahaan Ikan Juga boleh Tidak nelayan Perusahaan ikan Juga boleh Tidak nelayan Kapal Indonesia Dan Menjualnya Di darat Supaya Kegiatan-kegiatan ekonomi Yang juga berkaitan dengan Kelautan itu Maret Menangkap Menangkap Menjual Mengolah Saya nilai tambah Dari Kegiatan kelautan ini Meningkat dan bisa menyejahterakan Rakyat Indonesia Utamanya nelayan Pegas pemerintah Melaksanakan komitmen ini Sudah ratusan kapal-kapal yang ditangkap Karena melanggar unang-unang kita Setelah ditangkap Di proses cepat Dan ditenggelamkan Mudah-mudahan ini menimbulkan efek Jerak Dan Dampak segeranya kelihatan Produksi Hasil laut kita meningkat Kemudian nelayan lebih mudah untuk mencari ikan Dan ikannya pun besar-besar gitu ya Sebaliknya di negara-negara tetangga Harga ikan naik Karena pasokan dari Indonesia yang selama ini Di Tengah Raya sangat besar Itu berkurang Sehingga harganya naik Di Singapura Di Malaysia Di Wilayah yang Pilih Saya tidak begitu tahu Nah apa-apa yang ditangkap pun Banyak yang berasal dari negara-negara itu Ditambah dari China Melarang penangkapan ikan Ikan dilakukan atau di Berikan modal oleh pihak asing Tapi Pihak asing boleh menangkapkan modal di Indonesia Untuk Industri perikanan Atau di unit-unit pengolahan ikan Jadi sekarang asing dilarang untuk menangkap Tapi asing berkesempatan untuk Berinvestasi Di Pengolahan ikan Lucunya Setelah Setelah Bu Susi naik Dan dengan kebijakan Illital fishingnya itu Yang tadinya tiga besarnya itu China Thailand Indonesia Europe Sekarang Thailand Drop One possession Taken over by Indonesia Jadi ya Apa namanya If you look the whole picture You can get the idea Where is it They get the fish from? Lepang kan terkenal Di kanannya ya Jadi bagaimana mereka Menjaga Agar wilayah laut mereka itu Tidak disusuki oleh Illital fishing Autoritas negara bekerjasama dengan nelayan-nelayan tradisional Jadi kalau Kan di laut itu Selain tradisional ada dimana-mana Jadi mereka adalah mata Yang paling dekat untuk Menemukan Atau Menemukan kecurigaan-kecurigaan Oh ini Ini bukan kapal teman saya Ini bukan kapal Jepang Jadi mereka yang melapor Mereka yang melapor Ke otoritas gitu Mereka kan punya fasilitas komunikasi Oh ini ada kapal mencurigakan gitu Jadi Nah tapi Kalau kita mau diterapkan nelayan kita Komunikasinya pakai apa gitu Kan harus dilengkapi juga Itu salah satu mungkin yang bisa bantu ya Warga di Jakarta atau apa Salah satu yang bisa dilakukan adalah Dengan Memastikan Ikan yang dibeli itu Tidak bersumber dari sumber yang ilegal Jadi Ketika ke supermarket Ketika ikan Menanyakan Ini ikannya dari mana sih Ditangkapnya oleh Menggunakan apa sih Terusnya Memilih ikan yang Kemungkinan Didapatkan dari sumber ilegal Itu kecil Jadi misalnya ada beberapa ikan yang Biasanya Didapatkan dengan Alat tangkap yang ramah lingkungan Didapatkan dari Nelayan yang jelas Itu Ada ikan-ikan tertentu Dan bisa dilihat di Seafood Guide Eh Seafood Advisor Ada aplikasi yang dibuat oleh WF3 Bisa dilihat di situ juga Nanti nanti ada ikan apa Yang kemungkinan Ramah lingkungannya besar Jadi Kita bisa memilih ikan yang itu aja Selain itu juga Kalau misalnya sedang lagi Jalan-jalan ke Taman Nasional Laut Atau ke kawasan konservasi perairan Melihat ada Ada tindak Tindak Apa Distractive fishing Ada yang ngebom atau apa Masyarakat Masyarakat bisa bantu dengan melaporkan Ke pihak yang berwajib Jadi datang ke Polisi Atau datang ke Balai Taman Nasional Melaporkan Kejadian di mana Sehingga mereka bisa Bantu mengusut Kita lupa bahwa Untuk memenuhi kebutuhan protein rakyat Itu sudah dari ikan Dan ikan ada di mana-mana Oh kita negara kepulauan gitu ya Nah jadi ini juga harus didorong rakyat Indonesia Untuk lebih banyak konsumsi ikan Setidaknya untuk mengimbangi konsumsi daging ayam Ataupun daging sapi Khususnya daging sapi yang kita masih Kertati-tati untuk Memwibidkan suasana badan gitu ya Yang ada di depan mata saja Tidak harus membangun peternakan Tidak harus membangun butuh lahan Lahannya sudah diciptakan oleh Tuhan Kita tinggal mancing dan nangkap ikan saja gitu ya Nah jangan pula gitu Yang kita konsumsi cuma ikan asin Kita kan Apa namanya Menangkap ikan Memproduksi ikan banyak Ya bagusnya kan yang segar gitu Masa sih aneh Tapi lebih aneh lagi sekarang Kita ikan asin pun diimpar gitu Dia ada ironi-ironi Ini kita sebagai nenek wayang porang pelaut itu Kalau ikan makin banyak yang diimpor gitu Karena kita gagal mengawarkan potensi kita sendiri Karena memang ikan tuh Ya emasnya laut lah ya Komoditas yang sangat berharga dan Nilainya juga bisa miliaran rupiah Sekali perdagangan bisa beratus-ratus ton mungkin Jadi itu memang komoditas yang sangat berharga Makanya kalau Indonesia gak hati-hati Kita bisa kecolongan terus gitu Ya bergantung pada komitmen kita Untuk membenahi sektor kelautan ini Mempercepat kemampuan nelayan ya Untuk melaut lebih jauh Kalau apanya kecil kan Lautnya ya dekat-dekat saja Kalau lebih jauh Kemudian juga Memperkokoh kehadiran Pengusaha-pengusaha Indonesia di laut Untuk menggantikan dari peranan asing-asing itu gitu ya Bersinergi dengan nelayan Jadi kalau dulu pengusaha apa Nelayan kita menjualnya ke pengusaha asing ilegal lagi Nah sekarang kan nanya harus diisi Nah saya gak tahu seberapa jauh efeknya sampai 5 tahun ke depan Tapi yang mungkin kita harus punya komitmen untuk memperkuat diri kita sendiri Agar kita bisa meningkatkan sejahtera laut Semakin besar dari potensi-potensi laut kita Untuk mengukur dampak-dampak dari kebijakan ibu Ini kan kemarin KKT juga sempat ada kerjasama dengan beberapa universitas Dimulai dari Universitas di Ponegoro, Universitas Pejajaran, Institut Pertanian Bogor Dan dua universitas dari Amerika Serikat Itu University of California Sangka Barbara Sama University of Hawaii Dari hasil riset ini kelihatan kalau dampak dari kebijakan ibu secara jangka panjang Ini bisa memperbaiki stok ikan secara nasional Misalnya kalau ada riset itu ditunjukkan kalau Kalau misalnya kebijakan ini gak ada Stok ikan kita pada tahun 2035 Mungkin kita beyond 5 tahun bahkan Stok ikan tuna Tuna aja Di tahun 2035 itu akan menurun 81% Tapi kalau misalnya kebijakan ini dilakukan Ada kebijakan ini Tapi tanpa reformasi tetap lola Seperti yang tadi kita udah ceritain Stok ikan ini tetap menurun Tapi menurun 26% Minimal agama baik Tapi tetap harus DPR nya kan untuk memenai tetap lola ini Nah Hasil riset ini juga menunjukkan kalau misalnya Kebijakan ini ada Denda formasi tetap lola sudah dilakukan Dilakukan juga sejalan dengan kebijakan Pemperintasan IU Fishing ini Hasilnya di tahun 2035 stok ikan tuna ini akan meningkat 25% Itu mungkin untuk environmental impact nya Tapi ini kan juga Impact nya ini Apa namanya Akan berdampak juga ke kehidupan sosialnya Kalau misalnya kita bisa mempertahankan pilihan-pilihan tadi Kedaulatan kebelanjaan dan kejahteraan Stok ikan ini bisa jadi dimanfaatkan oleh Nilai-nilai kita sendiri Meningkatkan trafik mereka Meningkatkan ekonomi mereka sendiri Pada akhirnya mereka juga mencapai Tingkat dimana mereka bisa dibilang sejahtera Begitu Dengan segala kasus kebijakan Langkah-langkah yang sudah kita lakukan Kita bisa tahu ternyata It is not just fish ya Bukan cuma masalah ikan ya Tapi seperti yang Januar tadi sampaikan Itu masalah sovereignty Masalah sustainability Masalah prosperity Jadi kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat Yang mana ketiga elemen ini adalah elemen yang sangat penting Di satu pemerintahan, di satu bangsa Lalu Indonesia terkenal dengan Jalasveva Jayamahe gitu Di laut kita jaya Nah tapi dengan adanya Little Fishing Fisheries Crime Itu menunjukkan bahwa kita masih harus berjuang Untuk memperoleh kejayaan kita di laut Nah untuk itu Mari kita bersama-sama Kita sekarang sudah tahu betapa kayanya kita Inilah saatnya kita Bekerja sama Untuk mengembalikan Indonesia sebagai masa depan bangsa Laut Indonesia sebagai masa depan bangsa Kepala Kepala Singapura Perngaman Kepala 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 Lepid Kepala Terima kasih.